Ini tahun dimana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si ibu musuh itu kualiti, tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kamu mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lepas. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Alamak kita dalam ala yang sentiasa dan menangkan dengan Haleluya. Haleluya. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Terima kasih. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Aku tak bersuka karenakanmu Menari Menari mempuji kebesarmu Tidak ada kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Suaku pun bersoran selama kau Allah yang setia dan benar Sabunan Kau layak ditinggikan tu Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Ku hiru untuk menyenangkanmu Lalu ya Kau layak setia dan benar Kau selalu bersamaku Kau selalu bersamaku Yesus 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 Tuhan Mulia Kau selalu bersamaku Yesus Yesus Kau sumber kekuatan Ku hiru Ku hiru untuk menyenangkanmu Ku hiru untuk menyenangkanmu Yesus Yesus Kau sumber kekuatan Ku hiru untuk menyenangkanmu 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 Yesus Allah segalanya Sebutuh yang kuberikan hatiku Untukmu Kunaikan syukur padamu Tuhan Kunaikan syukur O segala perbatamu Kasimu di dalam hidupku Tidak terukku Kenapa besar kasihmu Sungguhku Sanggungan karenya Yesus Allah segalanya Lebih semua yang ada pada Tuhan Yesus Allah segalanya Sebutuh yang kuberikan hatiku Untukmu Yesus Allah segalanya Lebih semua yang ada pada Tuhan Yesus Allah segalanya Sebutuh yang kuberikan hatiku Untukmu Yesus Allah segalanya Lebih semua yang ada pada Tuhan Yesus Allah segalanya Yesus Allah segalanya Sebutuh yang kuberikan hatiku Yesus Allah segalanya Yesus Allah segalanya Yesus Allah segalanya Yesus Allah segalanya Anjinal Hanyalah nama-Mu Tuhan Gunung batu kekuatan Hanyalah nama-Mu Tuhan Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Macan hebat, raja berkasa Kami bawa pujian Nyanyian kemenangan Masuki gerbang-Mu Hati kami bersuka Pernyataan-Mu Angkat kami perangkat Sorakan kemerangan Terpuji loran Pembu Yesus Raja Siala Raja Kau tekan satu nama yang besar Satu nama yang besar Hanyalah nama-Mu Tuhan Gunung batu kekuatan Hanyalah nama-Mu Tuhan Hanya terbatas kuasa-Mu Tuhan Kau wajar Hanya terbatas kuasa-Mu Tuhan Hanya terbatas kuasa-Mu Tuhan Hanya terbatas kuasa-Mu Tuhan Terpuji loran Pembu Yesus Raja Segala Raja Lari semuanya tepuk tangan Mari angkat tangan kita Kau dibawa pujian Nyanyi yang kemerangan Masuki gerbang-Mu Hati kami bersuka Tangan kami terangkan Sorakan kemerangan Terpuji loran Pembu Yesus Raja Yesus Raja Kau bawa pujian Janyi yang kemerangan Masuki gerbang-Mu Hati kami bersuka Angkat tanganmu Tangan kami terangkan Sorakan kemerangan Terpuji loran Terpuji loran Pembu Yesus Raja Segala Raja Yesus kau Raja Hati kami bersuka Hati kami bersuka Hati kami bersuka Begitu besar kasih Tak tercura bagi dunia Karyamu Kasihmu yang termulia Tiada terselambing Besar dan ajar membuatanku Kau beri hidupku Tidak ada bandingan Tidak ada duanya Tidak ada sepertika Siapa namanya Kau beri hidupku Hati kami bersuka Besar dan ajar membuatanku Kau beri hidupku Tidak ada yang sepertiku Tidak ada yang sepertiku Kau beri hidupku Kau berkuasa selamanya Kau beri hidupku Kau beri hidupku Kau beri hidupku Oh Kau beri hidupku Tidak ada berkesudahan Anugerahmu selalu baru Anugerahmu selalu baru Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan Kau beri hidupku Tidak ada berkesudahan Sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu One, two, three, four, oh, berdampak dalamnya, berdampak lebarnya, kasih sepertimu Oh, berdampak dalamnya, berdampak dalamnya, berdampak dalamnya, berdampak dalamnya Tiada seperti kau, Yesus Tuhan Terima kemuliaan buat Tuhan kita Haleluya Apa kabar anda sekalian? Tentunya penuh dengan sukacita, amin Jika ada hati yang gundah-gulana, mari kita ingat bahwa sukacita adalah kekuatan kita Hati yang sedih boleh, tetapi jangan untuk selamanya Karena semangat yang patah itu menyurutkan kekuatan Jika lelah, datanglah kepada Tuhan, biar kita disegarkan, amin Nah, pada kesempatan ini, kami ingin menyambut bagi anda sekalian Yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Syaron Regional Jabodetabek Welcome home Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami Suatu sukacita dapat menyambut anda sekalian Bagi kami, gereja bukan hanya gedung ibadah saja Dimana kita berkumpul satu dan lainnya hanya mengenal secara wajah Tapi tak mengenal dekat Bagi kami yang disebut gereja adalah komunitas orang percaya Dimana anda dan saya, kita semua saling mengenal, bisa saling melayani dan bertumbuh di dalam Kristus Komunitas demikian, kita namakan connect group di gereja Mawar Syaron Karena itu kami rindu mengundang anda untuk join di dalamnya Bagaimana caranya? Kapan diadakannya? Nah, anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar anda Dan segera kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan melalui connect group Terlebih di hari-hari ini, kita melakukannya secara online Mari kita segera, jangan malu lagi, tapi kita bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama Nah, sebentar kita akan memberikan persembahan Mari kita mempersiapkan diri, anda dapat memberikannya ke nomor rekening yang tertera di layar anda Sebelum kita berdoa untuk persembahan, ini adalah minggu terakhir di bulan ini Kita juga akan berdoa untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun di bulan April Ataupun merayakan ulang tahun pernikahan di bulan ini pula Jika itu anda, jangan lupa waktu berdoa, taruh tangan anda di dada Biar berkat ini anda terima Tawa dan tangis, silih berganti mengiringi kehidupan ini Canda dan tawa, harapannya ingin selamanya Tetapi siapa kita lupa bahwa di dalam dunia selalu ada akhirnya Termasuk kita masuk ke musim baru, entah itu tangis, entah itu tawa kembali Tetapi satu hal, mari kita siapkan dan ketahui Ini hari, ini bulan yang spesial untuk anda sekalian Ijininkan kami menyisipkan doa dan harapan Di ulang tahun anda, di hari yang spesial bagi anda Termasuk dalam pernikahan anda Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur bahwa kejadian kami dasyat dan ajaib Ajaib yang kau lakukan Sebab bukan manusia yang membuat, tetapi Allah yang melakukannya Sehingga kami ada di dunia Karena itu bukan hanya kami lahir Tetapi biar rencanamu digenapi Berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun hari ini Bulan ini, mereka menaruh tangan mereka di dada Berkati ya Tuhan Hadir lebih dalam lagi dalam kehidupan mereka Apa yang mereka naikkan dalam doa Apa yang mereka cari Biarlah mereka menemukannya Karena di dalam Kristus, pertolongan selalu tersedia Bagi rekan-rekan kami yang merayakan ulang tahun pernikahan pula Tuhan, engkau jamaah saudara-saudara kami ini Engkau jamaah dan berkati Sehingga pernikahan yang ada Semakin menemukan kualitas Bahwa hubungan satu dengan yang lain Memasuki hubungan yang ada bukanlah kebetulan Dan berdoa untuk setiap hati yang tawar Disegarkan kembali Sehingga manisnya pernikahan itu dirasakan lagi Terima kasih Sebentar kami juga memberikan persembahan yang terbaik Terimalah ya Tuhan Persembahan harta ini Menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati Anda Tuhan Yesus memberkati Anda Hari ini kita akan jalan Sipur tentang kemarin untuk mengantarkan Bantuan pada jemaat kita Terima kasih pun Mawar Sarong yang sudah bantu saya Apapun bentuk-bantuannya Saya bersyukur sama Tuhan Terima kasih banyak sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Anda Semangat Semangat sih banyak ya Tuhan Yesus yang berkati Terima kasih Senang rasanya menyihat orang diberkati Melalui apa yang kita lakukan Lewat pohon sahabat peduli Dan ini juga bukan karena gereja ini saja Tapi setiap Anda yang terlibat Menabur Untuk memberikan jawaban Untuk menjadi jawaban Untuk orang-orang Segeling kita Terima kasih telah menonton Bersyukur adalah tanda percaya kita kepada Tuhan Halo semuanya Untuk hari yang istimewa ini Kami ingin mengucapkan welcome home Welcome to gereja Mawar Sarong Jaburutabek Untuk Anda yang baru pertama kali hadir Dan kami juga rinu untuk Anda bisa menemukan Kuarbar Ruhani melalui Kone Group Untuk informasi dan pertanyaan Anda bisa langsung kunjungi Instagram kami Di at GMS Jakarta Barat Untuk Anda yang tinggal di Jakarta sekitarnya Atau at GMS Tangerang Untuk Anda yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya Berikut adalah news selama minggu ini Di masa ibadah online ini Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi Atau menghubungi gereja Mawar Sarong Jaburutabek Anda dapat menghubungi kami melalui kontak berikut ini Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah minggu depan Akan tetap diadakan secara online Untuk itu kami menghimbau bagi setiap jemaat Untuk dapat tetap terhubung dan beribadah secara online Melalui live streaming di rumah Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak Dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun Kami mendorong setiap anak Anda Untuk dapat terhubung dalam ibadah online Eagle Kids Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda Yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3 Dan voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7 Dan bagi kalian jemaat Army of God Jangan lewatkan juga Army of God online service Yang diadakan setiap minggunya Khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jaburutabek Ibadah umum Eagle Kids dan Army of God Dapat diakses pada link berikut Minggu depan adalah minggu perpuluhan Mari persiapkan diri Anda Milikilah hati yang bersyukur setiap saat Sekian news untuk minggu ini Gereja Mawar Sharon Jaburutabek Making disciples, transforming lives Happy Sunday, God bless you Making disciples, transforming lives Thank you, Jesus Thanks for your stubborn love for me Just grace and mercy that I sing From my heart From my heart Comes the simple song With desire I will sing Jesus Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Though the seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Amen Hear the cry of my heart Know every word is true Jesus, I love you Jesus, I love you Come on, sing this song together Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Though the seasons may change Still your love will remain Still your love will remain Jesus, I love you 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 Know everyone is true Jesus, I love you Mari janjikan dengan segera hatimu Jesus Jesus, I love you Jesus, I love you Though the seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Hear the cry of my heart Know everyone is true Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Though the seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Jesus, Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Hear the cry of my heart Know everyone is true Jesus, I love you Jesus, I love you We will give you the Lord Hallelujah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 I walk through the valley Walk through itu melewati Berarti ada masuk, ada keluar Saudara Itulah sebabnya Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab Ada tujuh lembah Ada tujuh lembah yang berpotensi Menghancurkan atau menghentikan langkah kita Memasuki destiny kita Saudara Dan pada minggu ini saya akan sampaikan tiga lembah Yang pertama saudara Lembah akor Apa itu lembah akor? Ini adalah the valley of distraction Atau lembah pengalih perhatian Saudara, mari kita buka sama-sama di Yosua pasal yang ketujuh Yosua pasal yang ketujuh ayat 24 sampai 26 Kemudian Yosua beserta seluruh Israel Mengambil akan Binsera dan perak, jubah, dan emas sebatang itu Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan Lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya Lalu semuanya itu dibawa ke lembah akor Berkatalah Yosua Seperti engkau mencelakakan kami Maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu Semuanya itu dibakar dengan api Dan dilempari dengan batu Sesudah itu Didirikanlah diatasnya suatu timbunan batu yang besar Yang masih ada sampai sekarang Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah akor Dalam bahasa Ibrani akor Kata itu berarti kesulitan Trouble atau disturbance Ya akor adalah lembah Trouble atau the valley of trouble Yang membuat dimana akan dan keluarganya itu dirajam dengan batu Tempat dimana akan itu dirajam dengan batu dan dihakimi atau dihukum Saudara Apa maksudnya? Saudara ini yang terjadi backgroundnya adalah Orang-orang Israel Setelah mengalami kemenangan yang besar Mengalahkan Jericho Tiba-tiba ketika mereka menyerang kota Ai Ternyata mereka dikalahkan Orang Israel mengalami kekalahan yang besar Ternyata penyebabnya adalah Karena Ahan Ahan itu mengambil barang-barang yang dikhususkan Karena ia menginginkannya Yosua tujuh ayat yang pertama dikatakan seperti ini Tetapi orang Israel berubah setia Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu Karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Zera Dari suku Yehuda Mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Dan itulah yang menyebabkan Mereka tidak bisa mengalahkan Ai Mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai Padahal mereka baru saja mengalami kemenangan yang besar Kemenangan yang fantastis, spektakuler Mengalahkan kota Jericho yang berbenteng sangat tebal Saudara Ya kemenangan yang besar dalam waktu singkat menjadi kekalahan yang besar Kenapa saudara? Karena orang Israel tidak memperhatikan perkara-perkara Allah Dan peringatan-peringatan Allah Apa yang terjadi saudara? Kalau anda baca di pasal ke-6 di Yosua Yosua pasal yang ke-6, ayat 18-19 Ternyata Tuhan sudah memperingatkan orang Israel Ya ketika menyerahkan kota Jericho di tangan mereka Peringatannya adalah jangan ambil barang-barang yang dikhususkan itu Ya saya bacakan Yosua 6, ayat 18-19 Tapi kamu ini Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian Membawa kemusnahan atas perkemaan orang Israel Dan mencelakakannya Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan Semuanya itu dimasukkan ke dalam perbandaran Tuhan Dan ternyata Orang Israel Tidak mengindahkan perkara-perkara Allah Ya mereka melanggar kekudusan Allah Dengan cara mengambil barang-barang yang dikhususkan itu Ya Jadi lembah yang pertama adalah lembah akor Atau the valley of distraction Lembah pengali perhatian Maksudnya apa? Saudara Ini adalah segala sesuatu yang mengalihkan pandangan Anda Di luar kehendak Tuhan Sesuatu yang distract atau mengalihkan fokus Anda Mengalihkan perhatian Anda Dari kehendak Tuhan Saudara kalau Anda ingin mengenapi destiny Anda Dalam kehidupan Anda Anda ingin mengenapi kehendak Allah Dalam kehidupan Anda Saudara Anda pastikan tetap fokus Di dalam rel yang Tuhan sudah berikan Jangan sampai Anda dialihkan fokus Anda Perhatian Anda Dari perkara-perkara Allah Dan apa yang terjadi Ternyata akan Itu Teralihkan perhatiannya Teralihkan pandangannya Ya Dari Tuhan Dan ia mulai melihat sesuatu Yang dia inginkan Atau yang membuat dia mengingini sesuatu Ia mulai distracted by the lust Ia teralih pandangannya oleh nafsu Saudara orang-orang itu gak bangun pagi-pagi Lalu berkata seperti ini Hari ini aku Mau menyeleweng Atau Mau Keluar dari kehendak Tuhan Aku mau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan Gak ada orang yang bangun pagi-pagi Ingin Apa namanya Berbelok dari rencana Allah itu gak ada Ya Orang juga gak Bangun pagi-pagi Lalu berkeinginan hari ini Aku mau melakukan sesuatu yang Di luar kehendak Tuhan Gak ada Saudara Saya percaya akan juga tidak bangun pagi-pagi Lalu punya visi Punya tujuan untuk mengambil barang-barang yang dikhususkan Tapi sementara Dia ada di situ Ya Ketika Dia Ada di kota Jericho Ada sesuatu yang menarik perhatiannya Ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya Ia melihat sesuatu Yang membuat Perhatiannya Atau fokusnya Teralihkan Apa yang dia lihat Saudara Coba kita lihat Yohanes 7 Ayat 20-21 Lalu akan menjawab Yosua katanya Benar Akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan Ala Israel Sebab beginilah perbuatanku Aku melihat Katakan aku melihat Jadi ada sesuatu yang mencuri perhatian Akan Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian akan dari melakukan kehendak Tuhan Ada sesuatu yang mencuri pandangannya Dikatakan aku melihat diantara barang-barang jarahan itu Jubah yang indah Buatan siniar 200 shekal perak Sebatang emas yang 50 shekal beratnya Aku mengingininya Ya aku melihat Aku mengingininya Maka aku ambil Semuanya itu Disembunyikan di dalam kemahku Di dalam tanah Dan perak itu Di bawah sekali Jadi akan berbuat dosa Karena ia Teralihkan pandangannya Pada keinginan-keinginan Atau nasunya sendiri Saudara banyak orang Tidak mencapai destiny Yang Tuhan maksudkan dalam kehidupannya Karena strategi musuh yang satu ini Distraction Pengalih perhatian Ada gangguan Ada selingan Ada sesuatu yang membagi perhatiannya Ketika Tuhan memberikan anda tujuan Instruksi Destiny Saudara anda perlu tetap berada di rel Atau tetap berada di dalam jalurnya Tuhan Jangan ke kanan Atau jangan ke kiri Saudara saya juga melihat ada banyak anak-anak muda Mereka berapi-api Di masa-masa SMA Di masa-masa SMP SMA Mereka ingin menjadi hamba Tuhan Mereka ingin melayani Tuhan Tapi ketika mereka masuk dalam perkuliahan Ketika mereka mulai mengenal yang namanya jatuh cinta Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan panggilan Tuhan Dan hanya gara-gara terdistract Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta Tidak ada yang salah dengan pacaran Tapi ketika itu dilakukan di momen yang salah Dengan alasan yang salah Ketika pandangannya mulai distracted Fokusnya bukan lagi kepada rencana ala Panggilan ala dalam hidupnya Akhirnya mereka nyeleneh Mereka menyimpang dari rencana ala Dan ketika mereka pacaran mereka jatuh dalam dosa Tidak ada satupun orang yang Yang bangun pagi lalu Aku ingin menyimpang dari rencana Tuhan Tidak ada Tapi ada sebuah momen Ketika mereka mungkin masuk di dalam kuliah Mereka melihat disana sini Orang berpacaran Gaya hidup seperti ini Pikirannya Pandangannya Terdistract Saudara Tidak ada orang dibangun pagi-pagi Lalu berencana ingin Aku hari ini Aku ingin menjauh dari Tuhan Tidak ada suami Tidak ada istri Yang hari ini aku Aku bangun pagi Aku berencana untuk Untuk apa selingkuh Tidak ada saudara Tapi ketika ada sesuatu Yang mengalihkan perhatian mereka dari Tuhan Kita bisa saja Menyimpang dari rencana ala 1 Korintus 7 Ayat 35 dikatakan Semuanya ini kukatakan Untuk kepentingan kamu sendiri Bukan untuk menghalangi kamu Dalam kebebasan kamu Tapi sebaliknya Supaya kamu melakukan Apa yang benar dan baik Dan melayani Tuhan Tanpa gangguan Terjemahan bahasa Inggrisnya That you may serve the Lord Without distraction Salomo Tidak menggenapi destiny ala Dalam kehidupannya Karena distraction Sudara Satu kali Daud pernah memberikan pesan Kunci-kunci Destiny-nya Kunci-kunci untuk Salomo Bisa mengenapi destiny-nya Sebagai raja Untuk membangun kerajaan Allah Itu adalah Ini saudara 1 Tawarik 28 Ayat 9 Dan engkau Anakku Salomo Kenalah Allahnya Ayahmu Dan beribadalah kepadanya Dengan tulus ikhlas Dan dengan rela hati Kata tulus ikhlas Dan dengan rela hati Di terjemahan bahasa Inggrisnya Versi T.E.V Today's English version Dikatakan To serve him With an undivided heart And a willing mind Dengan hati yang tidak terbagi Atau terpecah Ternyata Daud Memberikan kunci Supaya Salomo Anaknya bisa mengenapi Destiny-nya untuk membangun kerajaan Allah Tapi apa yang terjadi saudara Ternyata kehidupan Salomo Dipenuhi dengan banyak Distraction Apa saja Hal-hal yang mengalihkan perhatian Salomo Coba perhatikan di 1 Raja-Raja 11 1 Raja-Raja 11 Ayat 1-6 Dikatakan begini Adapun Raja Salomo Mencintai banyak perempuan asing Disamping anak Firaun Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel Jangan kamu bergaul dengan mereka Mereka pun jangan bergaul dengan kamu Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu Kepada ala-ala mereka Hati Salomo telah terpaut kepada mereka Dengan cinta Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan Dan 300 gundik Istri-istrinya itu menarik hatinya Daripada Tuhan Ternyata Salomo punya 700 istri 300 gundik Dan itulah yang membagi hatinya Atau mencondongkan hatinya Tidak lagi kepada Tuhan Ya Ayat 4 Dikatakan begini Sebab Pada waktu Salomo sudah tua Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya Kepada ala-ala lain Ya sehingga ia tidak dengan sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan Alahnya seperti Daud ayahnya Demikian Salomo mengikuti Asitoret Dewi orang Sidon Mengikuti Milkom Dewa kejijikan sembahan orang Amon Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati Mengikut Tuhan Seperti Daud Ayahnya Hasilnya karena Salomo tidak berurusan Tidak deal dengan hal-hal yang bisa membuat Hatinya Pandangannya Fokusnya Teralihkan Terdistract Salomo gagal memenuhi destiny-nya Di akhir hidupnya Saudara Kita mesti deal dengan distraction Di dalam kehidupan kita Saudara Tuhan pernah memberikan kita Firman Tuhan Di Lukas 8 ayat 7 Dikatakan Benih ada benih yang jatuh di semak duri Dan semak itu tumbuh bersama-sama Ya dengan benih itu Sehingga benih itu Terhimpit dan akhirnya mati Apakah semak duri itu? Semak duri itu lambang dari distraction Dikatakan semak duri itu adalah kekhawatiran Tipu daya kekayaan Lalu kesenangan Ya itu menghimpit Semak itu lambang dari sesuatu yang kita abaikan Saudara Kalau kita tidak deal dengan semak-semak Sesuatu yang bisa Mendistract kita Hati kita terhadap Tuhan Bisa-bisa Distraction itu Akan menggagalkan kita Mengenapi destiny kita Saudara Tuhan tidak mau kita tinggal Di dalam lembah ini Saudara Coba cek Kira-kira apa yang menjadi Hal-hal yang mengalihkan perhatian Anda Terhadap Tuhan Apa yang membuat Anda Menyimpang dari destiny Anda Apa yang meng-capture Perhatian Anda Sehingga Anda mulai menyimpang Akan Akan dihukum di lembah akor itu Karena akan Mengizinkan matanya Teralihkan oleh sesuatu Yang ia inginkan Saudara Tuhan ingin Anda Keluar Dari lembah itu Saudara Yang kedua Yang kedua Yang kedua Anda masih bersama dengan saya Amen Kalau yang pertama adalah Lembah akor The valley of distraction Sesuatu yang menghentikan Akan Dari mengenapi Destiny Allah Di lembah akor itu Akan berhenti di situ Dihukum di situ Dengan kaum keluarganya Karena ia membiarkan dirinya terdistract Yang kedua adalah Lembah eskol Apakah lembah eskol Lembah eskol Adalah The valley of doubt Atau lembah keraguan Mari kita buka sama-sama Di bilangan pasal yang ke-32 Bilangan 32 Kita baca di ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-9 Bilangan 32 Kita baca di ayat 8-9 Demikian juga Dilakukan bapak-bapamu Ketika aku menyuruh mereka Dari Kadesh Barnea Untuk melihat-lihat negeri itu Yaitu tanah perjanjian maksudnya Mereka berjalan sampai Ke lembah eskol Melihat-lihat negeri Dan membuat enggan Hati orang Israel Sehingga mereka tidak mau pergi Ke negeri yang diberikan Tuhan Kepada mereka Saudara Apa Lembah eskol tersebut Lembah eskol adalah lembah Yang subur terletak di utara Hebron Eskol itu artinya tandan Daerah ini disebut eskol Karena 12 pengintai itu Pernah mengandar Atau memontong buah anggur Lalu Menggotongnya Sampai dikirim ke Israel Saudara Intinya begini Setelah 12 pengintai itu dikirim Untuk mengintai Tanah perjanjian Mereka sampai Ketempat yang namanya Kades Barnea Mereka menyelidiki Yang namanya Tanah perjanjian itu Seperti apa Mereka berjalan Melalui tanah negep Sampai ke Hebron Nah Sampai di Hebron itu Ia melihat Banyak orang raksasa Mungkin mereka melihat Disitu ada Ahiman Ada sesai Talmai Semuanya keturunan enak Itu adalah orang-orang raksasa Lalu Mereka sampai di lembah eskol Lalu mereka memotong Setandan buah anggur Mereka membawanya Ke Israel Setelah 40 hari Dan Saudara sampai hari ini Saudara Di lembah eskol itu Masih menghasilkan Apa yang namanya Anggur Terbaik Disitu Saudara Itu di daerah Golan Atau perbukitan Golan Saudara Intinya begini Buah yang dibawa Oleh orang Israel Buah yang mereka potong Buah anggur yang mereka potong Di lembah eskol itu Ketika dibawa Ke Israel Ditunjukkan kepada Orang-orang Israel Yang menunggu mereka Seharusnya buah itu Menjadi bukti Akan kebenaran Janji Tuhan Bahwa Tempat itu Tanah perjanjian itu Memang benar-benar Subur Memang benar-benar Berkelimpahan Tapi apa yang terjadi Saudara Mereka Justru Pulang Mereka Membuat Enggan Atau membuat Tawar hati Orang-orang Israel Karena di lembah eskol itu Mereka kehilangan Iman mereka 12 pengintai itu Di lembah itu Mereka Bukan hanya melihat Anggur yang Yang Besar-besar Yang subur Tapi mereka juga Lihat raksasa Jadi waktu mereka Kehilangan iman Di lembah eskol itu Waktu mereka Ragu-ragu Di lembah eskol itu Mereka harusnya Pulang Mereka itu Harusnya Bawa kabar Yang gembira Kabar yang Menguatkan hati Bahwa buah Yang mereka bawa Itu bukti Bahwa Tanah itu Benar-benar Subur Alih-alih mereka Ngomong tentang Buah Alih-alih mereka Ngomong tentang The grapes Mereka malah Ngomong the giants Raksasanya Saudara Dan mereka Membuat Tawar hati Atau kecil hati Orang-orang Israel Akibatnya Orang-orang Israel Memutuskan Untuk tidak Mau maju Memasuki Tanah perjanjian mereka Saudara Lembah eskol Adalah The valley of doubt Lembah keraguan Saudara Kalau anda tinggal Di dalam Lembah keraguan Saudara Lembah ini Akan menghentikanmu Untuk memasuki Tanah perjanjian Atau destiny Allah Dalam kehidupan anda Saudara Saudara Taukah Saudara Destiny Allah Dalam kehidupan anda Itu Butuh Iman Ada Teritori Yang anda Perlu rai Atau rebut Saudara Nggak bisa Duduk Diam Untuk Menggapai Destiny anda Saudara Harus Bangkit Melangkah Dan merebut Teritori Itu Destiny Allah Dalam kehidupan Anda Tapi Berapa Banyak Dari kita Saudara Kita justru Dipenuhi oleh Banyak keraguan Dalam kehidupan Kita Kita Mempertanyakan Tuhan Kita Mempertanyakan Apakah Kita bisa Kita Mempertanyakan Apakah Janji Tuhan Benar Kita Lebih Melihat Situasi Kita Lebih Membesarkan Hal-hal Yang Negatif Kita Lebih Membesarkan Tantangan Tantangan Lalu Kita Menjadi Putus Asa Dan Merasa Bahwa Destiny Tuhan Itu Terlalu Besar Untuk Kita Rai Saudara Perhatikan Kata-kata Saya Destiny Tuhan Itu Pasti Lebih Besar Daripada Anda Kalau Anda Merasa Bahwa Destiny Tuhan Itu Anda Bisa Lakukan Dengan Kekuatan Mu Sendiri Anda Bisa Rai Dengan Kekuatan Mu Sendiri Betapa Membosankannya Hidup Ini Kalau Anda Mau Punya Impian Atau Destiny Pastikan Impian Atau Destiny Itu Cukup Besar Sehingga Membuat Anda Bergantung Kepada Tuhan Membuat Anda Terus Berdoa Tuhan Mampukan Aku Karena Destiny Tuhan Itu Supranatural Anda Butuh Tuhan Untuk Anda Bisa Anda Bisa Mencapai Destiny Allah Dalam Kehidupan Anda Kalau Sesuatu Yang Anda Bisa Lakukan Dengan Kekuatan Anda Sendiri Itu Bukan Destiny Allah Dalam Kehidupan Anda Itulah Sebabnya Saudara Kalau Anda Ingin Memasuki Destiny Allah Dalam Kehidupan Anda Anda Perlu Iman Anda Tidak Bisa Terus Meragukan Tuhan Anda Tidak Bisa Terus Menerus Mempertanyakan Tuhan Mempertanyakan Firman Meragukan Tuhan Meragukan Diri Sendiri Apakah Aku Bisa Saudara Anda Bisa Menggenapi Apa yang Tuhan Katakan Anda Bisa Genapi Saudara Bisa Mencapai Apa yang Tuhan Katakan Anda Bisa Capai Anda Bisa Melakukan Apa yang Tuhan Katakan Anda Bisa Lakukan Katakan Amen Sebab Tuhan Yang Memberi Kekuatan Dan Memampukan Saudara Katakan Amen Tapi Terlebih Dahulu Anda Harus Tidak Mengizinkan Diri Anda Dikuasai Keraguan Firman Tuhan Di 2 Timotius 1 Ayat 5 Sampai 7 Dikatakan 2 Timotius 1 Ayat 5 Sampai 7 Aku Teringat Akan Imanmu Yang Tulus Ikhlas Iman Yang Pertama Hidup Di Dalam Nenek Mulois Dan Di Dalam Ibumu Unike Yang Aku Yakin Hidup Juga Dalam Dirimu Karena Itulah Kuperingatkan Engkau Untuk Mengobarkan Karunia Allah Yang Ada Padamu Oleh Penumbangan Tangan Atasmu Sebab Allah Memberikan Kepada Kita Bukan Roh Ketakutan Melainkan Roh Yang Membagikan Kekuatan Kasih Dan Ketertiban Saudara Iman Itu Perlu Dikobarkan Anda Perlu Kobarkan Iman Anda Sampai Tidak Ada Tempat Bagi Keraguan Katakan Amen Saudara Kalau Anda Ingin Meraih Destiny Allah Dalam Kehidupan Anda Anda Tidak Boleh Tinggal Di Dalam Keraguan Hari Hari Ini Hidup Juga Semakin Mudah Kalau Anda Ingin Mengenapi Rencana Allah Di Dalam Pekerjaan Anda Anda Tidak Boleh Ragu Ragu Kalau Anda Ingin Memenuhi Panggilan Tuhan Melalui Pekerjaan Anda Anda Tidak Boleh Ragu Ragu Anda Harus Melangkah Dengan Iman Bekerja Dengan Iman Kalau Anda Ingin Melayani Tuhan Anda Tidak Boleh Melayani Tuhan Di Dalam Keraguan Anda Perlu Kobarkan Iman Anda Sampai Di Titik Tidak Ada Tempat Lagi Buat Keraguan Bapak Ibu Ada Amen Make sure Saudara Keluar Dari Lembah Keraguan Tuhan Berjanji Ya Siapapun Yang Anda Dengarkan Pesan Ini Dimanapun Anda Berada Kalau Hari Ini Anda Anda Berada Di Dalam Lembah Ini Anda Selalu Diliputi Dengan Keraguan Mempertanyakan Tuhan Mempertanyakan Rencana Tuhan Mempertanyakan Kemampuan Tuhan Mempertanyakan Segala Sesuatu Saudara Saya Saya Percaya Tuhan Akan Memimpin Untuk Melewati Lembah Ini Anda Tidak Boleh Tinggal Di Dalam Lembah Ini Amen Saudara Yang terakhir Saudara Lembah Yang ketiga Lembah Yang ketiga Adalah Lembah Kidron Katakan Lembah Kidron Apakah Lembah Kidron Lembah Kidron Adalah The Valley Of Heart Atau Lembah Air Mata Lembah Penderitaan Saudara Alkitab Beberapa Kali Menyebutkan Tentang Lembah Kidron Yesus Pernah Melewati Atau Berjalan Di Lembah Kidron Ketika Dia Mengunjungi Lasarus Yang Mati Lembah Kidron Adalah Tempat Yang Sering Dilewati Oleh Tuhan Yesus Bersama Dengan Murid Murid Kalau Dia Mau Menuju Ke Baid Suci Melalui Pintu Gerbang Emas Ke Kota Yerusalem Atau Yesus Sering Lewat Lembah Ini Ketika Yesus Mau Ketaman Getsemani Berdoa Di Berdoa Di Sana Ke Buit Saitun Yesus Juga Pernah Menyebrang Ke Lembah Kidron Dari Makan Malam Terakhir Ketika Dia Ditangkap Ya Ketika Dia Ditangkap Di Taman Getsemani Lembah Kidron Ini Jalan Yang Dilalui Yesus Setelah Dia Ditangkap Dan Dibawa Ke Rumah Imam Agung Kayafas Menuju Kompleks Bait Allah Ke Istana Pontius Pilatus Yesus Melewati Lembah Itu Sendirian Tidak Ditemani Oleh Murid Murid Sudara Daud Juga Pernah Dibawa Melalui Lembah Kidron Sudara Dimana Daud Bersama Dengan Pengikutnya Melewati Lembah Air Mata Ini Ketika Dia Diusir Dari Yerusalem Oleh Absalom Anaknya Sendiri Yang Memberontak Terhadap Dia Arti Nama Kidron Itu Adalah Kadar Artinya Apa Memakai Pakaian Gelap Sebagai Lambang Perkabungan Atau Berkabung Dengan Jubah Perkabungan Atau To be Heavy Atau Berbeban Berat Jadi Lembah Yang ketiga Lembah Kidron Ini Adalah Lembah Air Mata Atau The Valley Of Hurt Lembah Air Mata Atau Lembah Penderitaan Sodara Lembah Ini Punya Potensi Menghancurkan Destiny Allah Dalam Hidupan Anda Lembah Ini Punya Potensi Menghentikan Anda Untuk Menghentikan Langkah Anda Untuk Menggenapi Destiny Allah Dalam Hidupan Anda Sodara Mungkin Beberapa Diantara Sodara Melewati Sebuah Kepediaan Di Dalam Hidup Ini Anda Melewati Sebuah Penderitaan Anda Melewati Kepediaan Yang Luar Biasa Mungkin Karena Perceraian Mungkin Anda Dilukai Oleh Orang-orang Yang Anda Kasihi Mungkin Anda Melewati Kehilangan Dari Orang-orang Yang Anda Kasihi Mungkin Anda Adalah Orang Yang Patah Hati Karena Sesuatu Hal Yang Pasti Kalau Anda Tinggal Di Tempat Ini Itu Akan Menghentikan Langkah Anda Meraih Destiny Allah Dalam Kehidupan Anda Jangan Ijinkan Kekecewaan Penderitaan Kepediaan Luka Sodara Itu Menahan Anda Dari Rencana Allah Yang Tuhan Tetapkan Dalam Kehidupan Sodara Mari Kita Baca Sama-sama Mas Mur 84 Ayat 5 Sorry Ayat 6 Sampai 7 Masmur 84 Ayat 6 Sampai 7 Berbagialah Manusia Yang Kekuatannya Di Dalam Engkau Yang Berhasrat Mengadakan Ziarah Apabila Melintasi Lembah Baka Lembah Air Mata Mereka Akan Membuatnya Seperti Tempat Yang Bermata Air Bahkan Hujan Pada Awal Musim Menyelubunginya Dengan Berkat Mereka Berjalan Makin Lama Makin Kuat Hendak Menghadap Allah Di Sion Ketika Anda Memasuki Lembah Baka Ini Lembah Air Mata Ini Firman Tuhan Berkata Berbagialah Orang Yang Kekuatannya Di Dalam Tuhan Saudara Tuhan 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 Berkata Mereka Yang Kekuatannya Di Dalam Tuhan Akan Melewati Lembah Itu Dan Air Mata Akan Diubah Menjadi Mata Air Bahkan Hujan Akan Menyelubungi Dengan Berkat Dan Orang Ini Akan Berjalan Makin Lama Makin Kuat Mengenapi Destiny Allah Saudara Saya Percaya Kalau Anda Menggantungkan Kekuatan Anda Di Dalam Tuhan Anda Akan Melewati Lembah Ini Saya Tahu Itu Tidak Mudah Saya Tahu Apa Yang Anda Alami Menyakitkan Justru Di Momen Ini Saudara Anda Bisa Mengandalkan Kekuatan Anda Sendiri Beberapa Di Antara Anda Merasa Aku Tidak Mampu Lewati Ini Semua Saudara Memang Anda Tidak Mampu Dengan Kekuatan Anda Sendiri Itu Sebabnya Barang Siapa Yang Datang Kepada Tuhan Yang Kekuatannya Di Dalam Tuhan Aku Akan Lewati Lembah Baka Ini Dan Air Matamu Akan Diubah Mata Air Tuhan Akan Menyelubungi Dengan Berkat Dan Aku Akan Berjalan Makin Lama Makin Kuat Sekalipun Apa Yang Anda Alami Tidak Mudah Tapi Tidak Menghentikan Menggenapi Rencana Allah Dalam Kehidupan Saudara Ada Amen Jangan Tinggal Disitu Jangan Tinggal Di Tempat Kepediaan Itu Saudara Jangan Tinggal Di Tempat Yang Namanya Mengasihani Diri Sendiri Saya Percaya Satu Hal Mungkin Anda Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Melukai Anda Terhadap Sesuatu Yang Mungkin Membuat Anda Hari Ini Pedih Tapi Anda Bertanggung Jawab Untuk Anda Menyikapinya Bersama Dengan Tuhan Anda Bisa Lewati Itu Semua Jangan Tinggal Di Tempat Kepahitan Itu Jangan Tinggal Di Tempat Kekecewaan Itu Jangan Tinggal Di Tempat Kepedihan Itu Saudara Anda Tidak Harus Jadi Korban Saudara Anda Tidak Harus Jadi Korban Jangan Tinggal Di Situ Saudara Terima Kesembuhan Bersama Dengan Tuhan Semua Yang buruk Akan Diubah Menjadi Barik Satu Satu Saya Percaya Roma 8 Ayat 28 Mengatakan Segala Sesuatu Tuhan Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasih Tuhan Turut Bekerja Di Dalam Segala Sesuatu Termasuk Di Dalam Kepedihan Di Dalam Luka Penderitaan Yang Mungkin Anda Alami Tuhan Turut Bekerja Untuk Mengubah Jadi Kebaikan Tuhan Berjanji Kalau Sikap Anda Benar Apa Yang Pahit Sesuatu Yang Pahit Yang Anda Lewati Sesuatu Yang Pedih Akan Tuhan Ubah Jadi Kebaikan Bagi Saya Tuhan Berkata Apa Yang Anda Alami Itu Mudah Saya Tuhan Mengecilkan Apa Yang Anda Alami Tapi Kalau Sikap Anda Benar Semua Yang Buruk Semua Yang Mungkin Orang Lain Rancangkan Untuk Untuk Keburukan Kalau Sikap Anda Benar Tuhan Akan Ubah Jadi Kebaikan Bagi Dirimu Amen Saudara Beberapa Orang Tinggal Di Sana Mereka Memelihara Sikap Mengeluh Menggerutu Mereka Mengeluh Menggerutu Mereka Mengembangkan Sikap Pahit Di Dalam Hidup Ini Saudara Saya Tuhan Tuhan Mungkin Tidak Merancangkan Keburukan Itu Dalam Kehidupan Anda Tapi Tuhan Itu Bisa Membuatnya Jadi Baik Kalau Sikap Anda Benar Jangan Mengeluh Saudara Tuhan Punya Rencana Lewat Lembah Air Mata Yang Anda Lewati Itu Tuhan Bisa Menggenap Tuhan Bisa Mengubahnya Menjadi Kebaikan Tuhan Bisa Memakai Lembah Tersebut Mengubahnya Jadi Berkat Tapi Kalau Anda Mengeluh Anda Sedang Menentang Rencana Allah Yang Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Diri Anda Saudara Berhenti Mengeluh Jangan Mengembangkan Sikap Yang Pahit Jangan Menjadi Pahit Dan Marah Dengan Kehidupan Ini Berhenti Menjadi Pahit Berhenti Menjadi Marah Saudara Jangan Tinggal Di Dalam Lembah Ini Ada Yang Menjadi Depresi Ada Yang Menjadi Tawar Hati Tau gak Tawar Hati Sudah Gak Ada Semangat Lagi Hatinya Tawar Mereka Mungkin Masih Bekerja Mereka Mungkin Masih Datang Ke Gereja Mereka Mungkin Masih Menjadi Menjadi Apa Namanya Seorang Ayah Seorang Ibu Seorang Suami Seorang Istri Mereka Masih Mengerjakan Hal-hal Yang Rutinis Tapi Tawar Hatinya Sudah Gak Ada Lagi Mimpi Gak Ada Hal-hal Yang Mau Diperjuangkan Berjalan Seperti Seadanya Mengalir Saja Sudara Karena Hati Anda Menjadi Tawar Anda Diliputi Kekecewaan Anda Tawar Hati Beberapa Orang Menjadi Depresi Sudara Anda Gak Harus Tinggal Di Lembah Ini Sudara Bahkan Ada Orang-orang Yang Mengembangkan Sikap Tidak Mau Mengampuni Ketika Mereka Masuki Lembah Air Mata Mereka Memutuskan Tidak Mengampuni Bapak Ibu Sudara Lembah Ini Punya Potensi Untuk Menghentikan Langkah Anda Berbagilah Orang Yang Kekuatannya Di Dalam Tuhan Tuhan Akan Menuntun Keluar Dari Lembah Ini Amin Sudara Mari Kita Baca Sekal Lagi Satu Ayat Ini Kita Tutup Firman Allah Sudah Selesai Saya Undang Anda Para Pemain Musik Bisa Maju Kedepan Saya Undang Anda Sama Sama Membaca Satu Ayat Janji Tuhan Yang Kita Baca Di Awal Masmur 23 Ayat M4 Dikatakan Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Even When I Walk Through The Darkest Valley I Will Not Be Afraid Firman Tuhan Tidak Berkata Even When I Walk In Bukan Hanya Walk In Bukan Hanya Masuk Tapi Walk Through Janji Tuhan Adalah Kalau Anda Bergantung Kepada Tuhan Mengizinkan Tuhan Berperkara Dengan Hidup Anda Anda Bisa Menang Dengan Cara Tuhan Anda Bisa Lewati Lembah Lembah Kehidupan Ini Dengan Kemenangan Tutup Alkitab Anda Kita Datang Di Hadapan Tuhan Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekal Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Hati Menyembuhkan Yang Terluka Kukan Tenang Bersamamu Bapak Mengalir Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekal Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Hati Hanya Kukan Yang Terluka Kukan Tenang Bersamamu Bapak Kita Naikkan Pujian Ini Dari Awal Katakan Sama-sama Bapak Kau Mendengar Seruan Hatiku Apa Kau Mendengar Seruan Seruan Hatiku Tak Pernah Kau Lepaskan Dari Kasimku Lewat Lembah Kelam Kau Temani Aku Kau Temani Aku Rumah Rumah Bekerja Selalu Rumah Bekerja Selalu Untuk Kebaikan Untuk Kebaikan Ku Mengalir Kuasa Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kau Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Hati Menyembuhkannya Terluka Tukang Tenang Bersamamu Bapak Alleluya Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekal Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Memulihkan Hati Menyembuhkan Yang Tentukan Ku Tentang Bersamamu Bapak Mari kita renungkan firman Tuhan Saudara Dimanapun Anda berada Siapapun Anda yang mendengarkan pesan ini Saudara Berapa banyak diantara Anda yang masih tinggal di dalam lembah Ada beberapa diantara Anda Saudara tinggal di lembah Pengalih perhatian The Valley of Distraction Ada sesuatu yang Mengalihkan fokus Anda dari kehendak Allah Dari destiny Allah Dalam kehidupan saudara Kalau Anda tidak deal dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian Anda Saudara Anda punya potensi Untuk kehilangan rencana Allah dalam kehidupan Anda Berapa banyak diantara Anda hari ini Anda juga masih tinggal di lembah Keraguan The Valley of Doubt Saudara Anda mempertanyakan banyak hal Anda mempertanyakan Tuhan Kenapa begini Kenapa begitu Anda mempertanyakan apakah Tuhan Mampu Anda mempertanyakan firman Tuhan Dan janji Tuhan Anda lebih melihat kenyataan Dan Anda lebih melihat sesuatu yang negatif Daripada apa yang Tuhan sediakan bagi saudara Saudara destiny Allah Anda tidak bisa capai dengan kekuatan Anda sendiri Anda butuh iman Anda butuh kobarkan iman Anda Anda tidak boleh tetap tinggal Di dalam lembah keraguan ini Saudara ini waktunya Anda bangkit Ada beberapa orang tidak bisa lepas dari persoalan rumah tangga Karena apa? Anda selalu ragu-ragu Anda tidak percaya bahwa rumah tangga Anda bisa dipulihkan Anda tidak pernah melihat terobosan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Anda Kenapa? Karena Anda ragu-ragu Ketika doa Anda tidak segera dijawab Anda mudah jatuh dalam keraguan Anda mudah mempertanyakan Tuhan Anda mudah mempertanyakan kebaikan Tuhan Beberapa di antara Anda Saudara Anda tidak bisa genapi Banyak hal di dalam kehidupan Anda Karena Anda tidak pernah melangkah Anda selalu dipenuhi dengan keraguan Saudara Tuhan tidak mau Anda tetap tinggal Di dalam lembah keraguan ini Bersama dengan Tuhan Anda bisa lewati Anda bisa keluar dari lembah ini Dan yang ketiga Berapa banyak di antara Anda Anda tinggal di dalam lembah air mata The Valley of Heart Saya tidak mengerti apa yang Anda alami Mungkin Anda dikianati oleh seseorang yang Anda kasihi Mungkin Anda pernah melewati sebuah perceraian Mungkin Anda kehilangan Atau Anda alami penderitaan yang begitu rupa Hidup Anda menjadi pahit Beberapa waktu ini Anda tidak bisa ngampuni seseorang Anda mungkin dilukai begitu berat Begitu dalam Mungkin Ada sesuatu yang membuat hati Anda begitu kecewa Ada sesuatu yang Anda harapkan dan tidak terjadi Mungkin Anda bisa kecewa sama Tuhan Kecewa sama orang Bahkan ada beberapa di antara Anda Anda bahkan kecewa dengan diri Anda sendiri Anda tidak bisa ngampuni diri Anda sendiri Saudara Tuhan tidak mau Anda tinggal di lembah ini Karena lembah ini punya potensi menghancurkan destiny Allah Firman Tuhan di Masmur 84 dikatakan Berbahagia orang yang kekuatannya di dalam Tuhan Sekarang dia lewat lembah bakah Tuhan akan memberikan mata air di sana Memberikan hujan menyelubunginya dengan berkat Dan ia akan berjalan makin lama Makin kuat melewati lembah itu Bertemu dengan Allah Mengenapi destiny-nya Tuhan mau Anda menang Tuhan mau Anda keluar Mari kalau ada orang-orang seperti ini Anda mau keluar Anda mau memutuskan untuk tidak mau tinggal di dalam lembah Yang Anda tinggal di hari ini Anda letakkan tangan dimanapun Anda berada Letakkan tangan Oh rapakabashikabarala barabarama Oh rapakabarala barabarala barabarakudus Kau jamah siapapun yang ada Hari ini kau berperkara Engkau berurusan dengan mereka Tuhan Jamah setiap mereka Tuhan Ubahkan hati mereka Berikan mereka kekuatan Dalam nama Yesus Sembukan mereka Mengalir kuasamu dimanapun mereka Berada roh kudus Bangkitkan mereka Oh rapakabarala barabarala barabarakudus Mengalir kuasamu Tuhan Mengalir kuasamu Mengalir kuasamu Tuhan Mengalir kuasamu Tuhan Mengalir kuasa dari tempat mati Bapak ketat, memulihkan hati, menyambuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Oh, sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat bertinggi. Bapak kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyambuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat bertinggi. Mengalir kuasa, kau menjama, setiap umatmu. Yes Lord, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyambuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapak. Ku kan tenang bersamamu, Bapak. Ku kan tenang bersamamu, Bapak. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, cuma terimalah berkat yang terbaik daripada ala Bapak. Bapak peduli dengan hidupmu, Bapak selalu menyertaimu, dia akan memeliharamu di dalam segala situasimu. Terimalah juga kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih karunia yang Anda butuhkan untuk mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Dan penyertaan Tuhan, menolongmu, menuntunmu, melewati setiap lembah kehidupan yang Anda jalani. Sehingga Anda keluar sebagai pemenang, Anda tidak turun tapi Anda naik, Anda menjadi kepala dengan bukan menjadi ekor. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.